Komisi 1 DPRD Kota Jambi mengagendakan turun lapangan ke salah satu tempat-tempat permukiman milik masyarakat di RT 32 Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kecamatan Kota Baru. Kegiatan ini dilakukan guna meninjau terkait persoalan perizinan kepemilikan hewan. Selasa 10 Oktober 2023, Komisi 1 DPRD Kota Jambi bersama dinas terkait di lingkup pemerintah Kota Jambi melakukan agenda turun ke lapangan ke salah satu rumah warga bernama Riyadi Ali. terkait persoalan perizinan hewan yang belum dimilikinya. Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Jambi, Muhili Amin, dan para anggota DPRD Kota Jambi lainnya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk bermusyawara terlebih dahulu mengenai persoalan perizinan. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Jambi, Muhili Amin, menyampaikan bahwa dari pertemuan tersebut diketahui bahwa persoalan kepemilikan hewan kerbau yang dipeliharanya merupakan untuk keperluan pribadi dan sebenarnya bukan untuk kepentingan jual-peli. Ini ada pengadu dari misalkan, ada indikasi peternakan. Setelah itu, pada UPD-UPD, ternyata memang perizinannya ada rumput. Sementara itu, Riyadi Ali selaku pemilik hewan ternak tersebut menyampaikan bahwa akan segera melakukan relokasi terhadap hewannya dengan tujuan agar tidak terjadi permasalahan di tengah masyarakat sekitar. Sandi, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!